Sholat sunnah ini diganggu juga Siapa yang mengganggu? Ya orang macam-macam Sejak dulu misalnya ya Sebentar lagi ini kan memasuki Bulan puasa Ramadan Bulan puasa Ramadan ini Ada sholat tahunan setiap malam Yaitu sholat taraweeh Yang namanya taraweeh Taraweeh itu kalau yang original Atau yang asli Sejak masa khulafahur rasyidin Sejak masa sohabat Jumlahnya 20 rokaat Ditambah witir 3 rokaat Ini sholat taraweeh yang o Belakangan kira-kira sejak tahun 80-an Atau sebelumnya muncul sholat taraweeh versi KW Berapa taraweeh versi KW Taraweeh versi KW 11 rokaat Ini di masjid at-taqwa ini Ikut yang ori apa yang KW Ikut yang KW Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi kita pada kesempatan yang sangat mulai ini Untuk menambah wawasan Menambah ilmu pengetahuan Mudah-mudahan Dengan sebab kita menambah wawasan ilmu pengetahuan Kita termasuk dalam kategori Yang disebutkan oleh Rasulullah Siapa saja yang ingin dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik Orang istimewa di hadapannya Maka akan diberikan kepahaman dalam agama Pada kesempatan yang sangat mulia ini Karena menjelang puasa Kita akan membahas tentang masalah taraweeh Taraweeh itu ada yang 11 atau 8 Kemudian 11 plus fitirnya Ada yang 20 Ada yang 23 Kemudian ada juga yang 36 Dan ada yang 41 Nah di Indonesia Yang dilakukan biasa yang 2 ini Ada yang 11 Dan ada yang Ada yang 11 Dan ada yang 23 Biasa Teman-teman kita dari kalangan Muhammadiyah biasa 11 Kemudian dari kalangan NU Itu 23 Nah cuma di Jakarta Berbeda Kalau di Jakarta ini Banyak jamaah kita Yang NU Di saat bulan Ramadan Ya Sementara Mendadak menjadi Muhammadiyah Solatnya 11 11 serkaat Itu biasa terjadi di komplek-komplek biasa Gak tahu alasannya apa Mungkin karena kecapean atau apa Tapi kalau yang di kampung-kampung Biasa Masih tetap itu 20 23 Nah ini ada yang mengatakan bahwa Yang 23 Itu yang original Ori Oh terus yang 11 Itu KW Ya Dalam solat ini Ada yang jumlahnya 23 Yang jumlahnya 11 Yang jumlahnya 36 Yang jumlahnya 41 Tidak ada istilahnya Ori dan KW itu Janganlah ada istilah-istilah yang begitu Karena menimbulkan kesan yang Kurang pas Kalau didengar oleh Orang-orang Intinya Semuanya itu adalah Diboleh Dibolehkan Untuk Membahas tentang hal ini Kita baca Ini Pekhusiam Karya daripada Doktor Yusuf Al-Kurbawi Pekhus Pekhusiam Ini khusus bahas tentang Puasa aja Cuma kita baca Ini tentang Tarawihnya Pertama kita mulai dengan Yang menggunakan Tarawih 11 Rukaat Disini beliau Mengatakan Siapa saja yang Salat Atau orang yang Salat dengan 11 Rukaat Maka dia sudah Menggunakan Atau mendapat Petunjuk dengan Petunjuknya Rasulullah Nah berarti Tidak ada istilahnya KW disini Beliau disini Aswaja Bukan salapi Ini Syekh Husef Al-Kurbawi Ini tidak Tidak masuk dalam Tidak masuk dalam Ulama Ulama Salapi Kalau di Indonesia Ya dianggap Beliau itu adalah Ulama Tapi bila mengatakan Orang yang Salat dengan 11 Rukaat Pakodih Tadah Bihadi Rasulullah Salam Bihuda Rasulullah Salam Bihuda Rasulullah Rasulullah Salam Maka dia sudah Dia itu Mendapatkan Petunjuk Atau melaksanakan Petunjuk Petunjuknya Rasulullah Salam Kenapa Karena Sungguhnya Aisyah Istri Tercinta Rasulullah Salam Berkata Makanan Nabi Salam Yazidu Fi Ramadan Wala Fi Ghairihi Tidak pernah Nabi Besar Rasulullah Salam Itu Yazidu Menambah Menambah apa Maksudnya Salat Fi Ramadan Pada bulan Ramadan Wala Fi Ghairihi Dan tidak Juga Menambah Pada Selain Ramadan Ala Ihda Asyarat Rakatan Terhadap Sebelah Serkah Sebelah Serkah Ya mungkin Orang akan Membantah Oh itu Bukan Salat Tarawih Ya mau Salat Tarawih Mau Salat Malam Yang Diceritakan Siti Aisyah Siti Aisyah Orang yang Paling Dekat Dengan Rasulullah Tentunya Beliulah Yang Paling Paling Tahu Ya bisa Jadi Disa Tarawih Yang Sebelas Ini Termasuk Tara Tarawih Nah Berikutnya Di sini Wa'an Jabir Dari Jabir Annahu Alaihissalatussalam Sallabihim Samani Ruka'at Dari Jabir Rasulullah Sallabihim Salat bersama Mereka Para sahabat Samani Ruka'at Delapan Ruka'at Ruka'at Suma Aw Tara Bisalah Satin Kemudian Beliau Witir Di Tiga Nah ini Berdiri ada Tuntunannya Maksudnya Itu dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Oleh sebab itu Kurang Layak lah Mungkin ya Kurang pas Mungkin Kalau kita gadakan Yang sebelas itu KW Ini Hadisnya Rawahul Bukhari Waghairuh Dirawatkan Imam Bukhari Dan yang lain Ini Putnotnya Terus berikutnya Beliau Mengatakan Orang yang Salat Dua puluh Tiga Ruka'at Balahu Aswatun Dimakana Fi Ahdi Umara Berarti Dia itu Memiliki Contoh Dengan Praktik Yang dilakukan Pada Masa Sedina Umar Kamar Kamar Rawahu Gairu Wahidin Sebagaimana Diriwayatkan Oleh Bukan Hanya Satu Orang Waqat Amarona Nah Sungguh Rasulullah Sallam Itu Memerintahkan Kepada Kita Bittiba'i Sunnatil Khulafa'ir Rashidin Al-Mahdi'in Untuk Mengikuti Sunnah Khulafa'ir Rashidin Yang Mendapatkan Betul Petunjuk Alikum Bisunnatil Khulafa'ir Rashidin Tidaklah Kalian Berpegang Dengan Sunnah Dan Sunnah Khulafa'ir Rashidin Berarti 23 Oke Ini Mengikuti Yang terjadi Pada Sedina Dan Sedina Umar Kalau Pada Jaman Rasulullah Gimana Kalau Rasulullah Sendiri Ya Tadi Diceritakan 11 Katanya Di Ramadan Kata Siti Aisyah Tetap 11 Nah Ini Mungkin Yang Pegangan Yang Mengatakan 11 Atau Disini Muhammad Terus Orang Yang Solat 36 Aw Ihda Wa Arba'in Atau 41 Falahu Uswatun Maka Dia Memiliki Contoh Bima Kana Alihil Amal Bil Madinah Dengan Praktik Yang Terjadi Di Madinah Madinah Praktik Yang Terjadi Di Madinah Itu Adalah Praktik Yang Terjadi Di Khairi Kurun Umah Pada Sebaik Abad Yang Terbaik Itu Tiga Abad Tiga Ratus Yang Pertama Pada Masa Rasulullah Masa Tabi'in Tabi'in Intinya Tiga 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 Abad Tiga Ratus Kebawah Tiga Ratus Kebawah Waqad Syahadahu Dan Sungguh Syahadahu Disaksikan Itu Solat Yang jumlah Hanya 36 21 Oleh Imam Darul Hijrah Pimpinan Iman Daripada Darul Hijrah Adinah Siapa Maksud Imam Malik Ada Salah Yang Diberi Gelar Imam Darul Hijrah Itu adalah Imam Imam Malik Waqadahu Berkata Wa'ala Hazal Amal Dan Praktik Ini Pelaksanaan Solat Seperti Ini Muzubid Wa Mi'ati Sanatin Itu Terjadi Dari Sejak Seratus Beberapa Tahun Dari Sejak Seratus Beberapa Tahun Nah Praktik Ini Terjadi Nah Oleh Sebab Itu Dalam Masalah Ibadah Ini Atau Terawih Terutama Sekali Ini Yang Sebelaskah Yang 23 Yang 36 Yang 41 Ya Semuanya Itu Adalah Bagus Hasan Jangan Jangan Sampai Ada Istilahnya Ini Kawi Ini Ori Dan Jangan Juga Yang Merasa 23 Kemudian Mereka Lebih Bangga Makan Aksaru Fialan Aksaru Fadlan Sesuatu Atau Ibadah Yang Lebih Banyak Maka 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 Lebih Lebih Banyak Pahalanya Atau Lebih Abdal Bisa Jadi Orang Sembilan Tapi Ayatnya Panjang Panjang Kan Mantap Jangan Nanti Rekatnya Panjang 23 Cuma 7 Menit Ada Yang 7 Menit Ya Dulu 7 Menit Ya Itu Udah Tarawih Tercepat Di Dunia Kayaknya Mungkin Itu 7 Menit 23 Rekat Ini Akan Repot Begitu Banyaknya Aja Tapi Tidak Berkualitas Yang Paling Mantap Banyak Dan Berkualitas Yang Dikata Sedikit Mungkin Ayatnya Agak Dipelankan Sedikit Tartil Cara Bacanya Apalagi Pakai Satu Jus Lebih Mantap Lagi Kalau Pakai Satu Jus Karena Imam Syafi Sendirian Terkadang Itu Mengambil Hukum Yang Lebih Sedikit Contohnya Mana Solat Duhah Solat Duhah Itu Yang Mu'tamat Dalam Kalangan Imam Syafi Itu Adalah 8 Terkaat Tapi Ada Yang Maka 12 Juga Tapi Kalau Sudah Salah Yang Ngambil 12 Itu Adalah Imam Ahmad Dalam Kitab Ibadat Syarah Daripada Bulgul Maram Kenapa Imam Syafi Mengambil 8 Padahal Jumlahnya Lebih sedikit Seharusnya Yang 12 Yang Diambil Kenapa Yang 8 Disana Dijelaskan Oh Karena Yang 8 Terkaat Ini Yang Lebih Suhaih Dibandingkan Atau Riwayat Yang Mengatakan 8 Terkaat Itu Lebih Suhaih Dibandingkan Dengan Yang Yang 12 Akhirnya Imam Syafi Ngambil Yang 8 Padahal Lebih Sedikit Ini Maksud Jangan Sampai Gara Gara Perkara Jumlahnya Yang Berbeda Kemudian Saling Menyalahkan Dan Sebagainya Apalagi Ini adalah Perkara Yang Perkara Yang Sunnah Ya Itu Sementara Sampai Sini Dulu Kajian Kita Semoga Bermanfaat Semoga Ini Menambah Wawasan Dan Ilmu Pengetahuan Kita Dan Tentunya Mudah-mudahan Ini Semua Mengundang Rahmat Dan Ridha Allah Subhanallah Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh